Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial Kali ini kita akan membagikan tips yang sepele tapi mungkin banyak yang belum tahu Jadi tadi ada user bawa handphone ke tempatku meminta tolong untuk mengganti password akun Mi nya Karena user tersebut ingin mereset handphonenya ke pengaturan pabrik Dan ternyata saat di reset akun Mi nya lupa Karena waktu kita reset handphone akan meminta konfirmasi untuk memasukkan password akun Mi Untuk memulihkan akun Mi kita bisa menggunakan informasi di bagian keamanan akun pada menu akun Mi ini Kita buka dulu, biasanya disini akan tersedia nomor handphone ataupun email Kebetulan hanya ada email saja dan kebetulannya lagi email tersebut masih terlogin di handphone ini Bisa kita cek di aplikasi Gmail atau aplikasi Playstore Dan kita cek disini ternyata email akun Mi nya masih terlogin di handphone ini Maka dengan mudah kita bisa melakukan pemulihan password tanpa harus repot Bagi teman-teman yang lupa email nya sudah tidak login lagi dan juga tidak ada nomor handphonenya Mungkin bisa menggunakan tutorial aku yang satu lagi Untuk link tutorialnya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi Sekarang kita akan coba untuk mengganti kata sandi yang lupa ini Karena kebetulan email nya masih terhubung dengan handphone ini Maka dengan mudah kita bisa mengatur ulang sandinya Saratnya handphone harus terhubung dulu ke jaringan internet Bisa menggunakan wifi ataupun data seluler Kita akan gunakan wifi saja biar cepat Kemudian setelah handphone terhubung ke jaringan internet via wifi Masuk ke menu setelan kemudian menu akun Mi Di sini kita bisa pilih menu keluar dulu Setelah itu di halaman ini bebas ya mau pilih yang mana simpan atau hapus sama saja Sampai muncul tampilan atau kolom untuk konfirmasi password seperti ini Di sebelah kanan kolom passwordnya ada menu lupa sandi Kita bisa klik menu lupa sandi ini sampai muncul halaman untuk recovery akun Untuk memulihkan akun Yaitu isinya jika tidak nomor handphone maka akan muncul email Di sini bisa kita pilih Sesuaikan saja dengan info keamanan yang muncul pada akun Mi nya Kebetulan tadi adanya akun email Maka kita pilih yang email saja Dan email ini kebetulan masih terlogin di handphone ini Di aplikasi Gmail atau Playstore nya Maka tinggal kita masukkan saja akun email Yang terdapat di info keamanan akun Ini dia untuk emailnya adalah AriDwinarto89 At gmail.com Tadi usernya tidak sadar mungkin ya Jika emailnya masih terlogin di handphone ini Oke kita ulangi lagi Kita coba untuk lakukan klik menu lupa sandi lagi Sampai muncul halaman untuk memulihkan kata sandi akun Mi yang lupa ini Di sini kita akan pulihkan menggunakan email Kita ganti dulu ke email Kemudian kita masukkan saja email yang tersinkron dengan akun Mi ini tadi Apabila yang muncul pada keamanan akun tadi bukan email Tetapi nomor handphone Silahkan tinggal sesuaikan saja Pilih yang nomor handphone Kebetulan untuk akun Mi yang aku pegang di handphone ini Untuk keamanan akunnya adalah email Maka aku ketikkan emailnya Sesuai dengan informasi pada menu keamanan akun Oke kita klik berikutnya setelah selesai untuk mengetikkan emailnya Di sini kita harus recapca dulu ya Kita harus memilih capca untuk konfirmasinya Kemudian kalau sudah kita klik verifikasi Kita tunggu sebentar Muncul halaman verifikasi akun Jadi server Xiaomi akan mengirimkan kode verifikasi ke email tersebut Di sini tinggal kita klik kirim saja Sampai muncul halaman masukkan kode Selanjutnya kita bisa klik email kita Kemudian kita cari kode yang dikirim dari server Xiaomi Bagi yang menggunakan nomor handphone Biasanya akan mendapatkan SMS verifikasi kode dari server Xiaomi Oke kita pilih emailnya Oke ini dia email sudah kita pilih Kemudian kita tunggu Sampai ada email dari Xiaomi Yang berisi kode verifikasi Ini dia Mi akun verification kode Sudah kita dapatkan 614311 Untuk kode verifikasinya Maka tinggal kita ketikkan saja Kode yang kita dapat dari email ini Atau dari SMS bagi yang menggunakan nomor handphone Kemudian kita masukkan kode tersebut Kedalam kode di halaman akun Mi verifikasi akun Oke sudah kita masukkan Kita tunggu sebentar Kemudian muncul halaman setel ulang sandi Di sini kita akan membuat sandi yang baru Silahkan teman-teman bikin sandi yang baru Yang mudah saja untuk diingat Misal di sini aku membuat sandi khasku sendiri ya Aku gunakan sandi akurapopo99 Kemudian kalau sudah kita ketikkan sandi yang pertama Kita ulangi lagi untuk mengetikkan sandinya Harus sama ya Kita konfirmasi sandi lagi Kalau sudah kita ketikkan sandinya Tinggal kita pilih saja menu kirim Maka dengan otomatis Sandi akun Mi Sudah berhasil kita pulihkan Ini dia ada keterangan Sandi berhasil dikirim Kemudian untuk masuk ke akun Mi Anda tidak perlu Kita bisa kembali saja ke tampilan login akun Mi-nya di sini Atau kita bisa keluar dulu Kemudian kita close semua aplikasi Sekarang kita masuk ke menu setelan Kemudian kita masuk ke bagian akun Mi Dan di sini muncul langsung notifikasi Untuk memasukkan sandi akun Mi-nya Dan yang kita masukkan di sini adalah sandi yang baru Yang tadi sudah kita ganti Kita masukkan sandinya di sini Aku rapopo 99 Itu tadi sandi yang aku buat Kemudian kita klik ok Memeriksa sandi dan berhasil untuk login Jika sudah berhasil kita gunakan untuk login Maka akan bisa juga untuk kita gunakan Melockout akun Mi-nya Kita coba untuk melockout akun Mi-nya Dan kita tunggu sampai muncul halaman Untuk memasukkan password akun Mi Sekarang kita masukkan password akun Mi yang baru Yang kita buat tadi Kemudian kalau sudah kita masukkan passwordnya Kita klik ok saja untuk menghapus akun Mi-nya Untuk melockout akun Mi-nya Perhatikan sudah bisa keluar Dan akun Mi sudah berhasil kita lockout dari handphone ini Cari perangkat sudah berhasil kita matikan Akun Mi-nya sudah kosong Namun bagi teman-teman yang ternyata emailnya lupa Kemudian nomor HPnya lupa Ataupun sudah tidak aktif lagi Bisa menggunakan tutorial aku yang satunya Untuk link tutorialnya ada di bawah video ini Pada kolom deskripsi Silahkan dicoba Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dari channel Magelang Flasher Ingat tetap jaga harga servisan Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi Nota Terima kasih sudah menonton